Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi siang dan malam pekan semua apa kabar semoga sehat selalu ya Nah di sesi video kali ini saya akan membahas perihal e-faktur web yang tidak bisa diakses di e-faktur web yang membuat kita lapor itu tidak bisa diakses contoh seperti ini ya contohnya seperti ini nah teman-teman yang ketika akses e-faktur web itu statusnya menjadi seperti ini disit decide Ken kiri ya jadi nggak bisa login ya Nah ini ada solusinya bagaimana caranya ke singkat saja bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel ini jangan lupa berlangganan gratis dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini lalu nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan motif pertama ketika channel ini update video terbaru pastinya perihal perbajakan nah singkat saja buat teman-teman yang status e-faktur webnya seperti seperti ini tidak bisa login dan akhirnya tidak bisa lapor nah teman-teman silahkan masuk ke Google ya Google Chrome seperti ini new tab lalu masuk ke menu setting pojok kanan atas titik 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 tiga titik ini lalu masuk ke setting ya Nah di sini teman-teman langsung aja masuk ke privasi security lalu pilih yang security lalu klik aja ini ya yang advance always use secure connection klik ini aja ya udah setelah di klik di close aja di close lalu teman-teman bisa coba login e-faktur webnya nah nanti dia akan bisa login seperti ini ya kita coba oke berhasil ya jadi sebelumnya sudah trial sebelumnya itu akan berbentuk seperti ini ketika kita login dia nggak bisa ya Nah jadi cara cukup tadi simple banget cukup teman-teman masuk ke setting lalu masuk ke security dan advance klik saja itu advance nya maka kita akan bisa login ya sangat gampang sekali sangat singkat sekali Oke dengan video yang singkat ini semoga bermanfaat jangan lupa bantu share video ini ke teman-teman yang lain agar kita sama-sama mendapatkan kebaikan sekian dari saya dekat yang salah saya mohon maaf akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati